Pedang kunang-kunang jilid 5. Pada saat keempat jago itu hendak menerkam gadis ular Li Siumei, sekonyong dua dari, balik karang terdengar suara mendesis. Siumei getarkan tubuhnya. Serempak mulut mendesis, ia dorongkan kedua tangannya. Dua ular, emas dan pelak, yang melingkar sebagai gelang pada kedua tangannya serentak meluncur ke udara. Dua orang penyerang yang paling depan sendiri, seketika rubuh ke tanah. Dua orang kawannya yang menyusul di belakang, terkejut dan tertegun melongo. Cucu kecoa, hayo mundur kedua orang itu serta merta menurut. Tetapi pada saat mereka berputar tubuh, dua batang pedang dari Gak Klui menyongsong dada mereka. Kedua orang itu rubuh tak bernyawa. Siumei cepat melesat ke tempat Gak Klui. Setelah menarik nona itu ke samping, Gak Klui segera memberi hormat ke arah karang seraya berseru, Lo Chiampuo yang berada di belakang batu karang, Gak Klui mengaturkan terima kasih atas budi pertolongan Lo Chiampuo. Aku seorang desa ini murid Kun Lun Pei yang bernama Sebun Chiok. Jangan menyebut Chiampuo pada diriku. Dengan ketua Kun Lun Pei Hang San Lo Chiah bagaimana Chiampuo memanggilnya seru Gak Klui pula. Hai, itulah mendiang guruku orang itu berseru kaget dan terus melangkah keluar dari balik karang. Rasanya engkau tak kenal gelagat. Yang menjadi ketua partaiku sekarang ini adalah Suhengku Teng Hang Giok, digelari orang sebagai Teng Hang Sian Seng. Sejak tadi Siu Mei belum sempat berpaling memuka melihat penolongnya. Kini ketika memandang orang itu, menjeritlah nona itu, ai, engkau tentulah Sebun Sian Seng. Benar, sahut orang itu, kami memang sepasang. Satu Teng, Timur, Satu Se, Barat. Mengawasi dandanan orang itu, diam dua Gak Klui geli juga. Sebun Sian Seng itu mengenakan sebuah topi butut yang sudah tak begitu jelas lagi warnanya. Jubahnya pun hanya sampai ke atas lutut, sepatunya dari rumput, kaos kain kaki kasar. Punggungnya menyanggul sebatang payung. Tangan kiri memegang kipas besi berwarna hitam mengkilap dan tangan kanannya mencekal pipa huncue. Ia memelihara kumis dan jenggot, yang diketpang dua, memakai kacamata yang diikat pada telinga dengan pita. Boleh dikata apa yang dipakainya itu barang butut semua. Sukar bagi orang untuk percaya bahwa si gelandangan jebel itu memiliki kepandayan silat yang tinggi. Gak laute, tentu tak sedap memandang diriku yang tak keruan ini, bukan sebuah Sian Seng batuk dua sehingga kacamatanya ikut bergoncangan naik turun pada batang hidungnya. Ah, tidak, buru dua daklui menyahut, Tiam Pua seorang sakti yang tak mau unjuk diri. Ilmu tutukan kek geng Tiam Huat yang Tiam Pua lepaskan tadi, cukup meyakinkan orang. Ah, engkau pun terlalu merendah diri seru sebun Sian Seng. Ilmu tenaga dalam mendorong dan menyedot, serta melepaskan pedang tadi, aku sebun Sian Seng yang sudah bergelandangan di dunia persilatan selama berpuluh tahun, tetap tak mampu mengetahui dari sumber mana kepandayanmu itu. Mendengar itu gak lui tertegun. Ilmu melemparkan pedang tadi, sebenarnya baru pertama kali ia gunakan itu, karena gugup melihat sium eiter ancam bahaya. Ah, tak perlu saudara tertegun, kata sebun Sian Seng pula, aku bukan bermaksud hendak mencari penyakit. Apalagi engkau mengenakan kedok muka karena tak ingin dilihat orang, lebih dua aku tak mau bertanya melilit. Hanya mengenai sebuah hal. Apa seru gak lui? Engkau kurang faham akan ilmu tutukan. Suatu hal yang janggal dan tak seimbang dengan ilmu kepandayanmu. Sejak pertama kali ditunjuk hidung kalau kepandayanya masih rendah oleh mendiang ayah angkatnya tempoh hari, baru itulah gak lui memenerima kritikan orang lagi. Memang sesungguhnya kepandayan itu tidak banyak ragamnya sehingga sering menimbulkan buah tertawaan orang, sahutnya. Aku rasa bukan soal itu. Melainkan karena engkau tak faham akan letak jalan darah orang. Jika engkau tak menganggap aku seorang usil, aku hendak mempersembahkan sebuah barang kepadamu. Habis berkata sebun Sian Seng meletakkan pipa dan kipas. Lalu mengambil selembar gambar dari bungkusannya. Begitu dibuka, ternyata lukisan itu merupakan gambar tubuh manusia dengan seluruh letak jalan darahnya. Gaklui menyurut mundur setengah langkah. Ah, mana aku berani menerima pemberian begitu berharga, Gaklui berseru. Barang ini bukan milik partai Kukun Lunpei melainkan peninggalan dari sahabatku Jari Tunggal Sakti yang mengatakan bahwa benda ini hendaknya diberikan kepada orang yang sesuai, menerangkan sebuah Sian Seng. Siapakah Ciam Pua itu? Menilik tingkatannya, dia adalah paman guru dari Kaisar, Raja D. Raja, Lili Yong Chi. Beliau termasyur sebagai ahli tutup jalan darah yang sukar dicari tandingannya. Ah, Kiranfa seorang jago sakti dari partai Tian Leong Pei seru Gaklui. Dia tak termasuk tokoh Tian Leong Pei. Pula peta yang berisi gambar dari ke-36 jalan darah besar dan 343 jalan darah kecil pada tubuh manusia ini, hanya untuk penetral bagian dua dari tubuh manusia. Tentang penggunaannya, terserah padamu sendiri. Mendengar penjelasan dan karena dedesak, akhirnya Gaklui mau juga menerima. Setelah mengaturkan terima kasih ia terus mencari tempat yang sepi lalu merentang peta itu dan memeriksanya dengan teliti. Tiba dua sembun siang seng mengusap jenggot dan banting dua kaki. Ah, karena terpikat oleh ramai dua aku sampai melupakan sebuah hal yang genting. Sambil memandang peta dan merabah-rabah bagian dua jalan darah pada tubuhnya sendiri, Gaklui bertanya, apakah yang lociampu lupakan itu? Membiarkan kaki tangan Maharaja pergi sehingga tentu menimbulkan kesulitan pada gerakan Partai Dua Persilatan. Partai Dua Persilatan sudah bergerak Gaklui menegas. Masakan engkau tak tahu. Tanda petik. Sudah lebih dari sebulan aku masuk ke daerah pedalaman gunung. Tanda petik. Air, banyak sekali perubahan yang terjadi sebulan itu. Tanda petik. Gaklui terkejut dan mengangkat muka, perubahan apa saja kah itu? Teruskanlah mempelajari peta gambar itu. Akan ku ceritakan dengan pelahan-lahan, pertama tentang sepak terjang dari kaki tangan Maharaja yang kian hari kian meraja lelah. Siang hari bolong berani mengirim amanat nasib sehingga menimbulkan kegelisahan dan kecurigaan. Ada beberapa, Partai Persilatan yang mengatakan, engkau menjadi salah seorang anggauta gerombolan topeng besi. Oh, lalu apa lagi? Tanda petik. Kecuali Partai Kukunlunpe dan Partai Gobipe, kelima Partai Persilatan yang lain semua telah menerima surat rahasia yang telah ditanda tangani oleh tokoh-tokoh mereka sendiri yang telah menghilang selama beberapa tahun. Dalam surat itu menyatakan hendak mengadakan pembersihan ke dalam partai dan memerintahkan ketua mereka dalam waktu paling lama. Satu tahun harus sudah mengundurkan diri. Hal itu sudah ku dengar, kata Gak Klui, tetapi bahwa kelima partai dalam waktu serempak telah menerima ancaman semacam itu, memang baru saat ini ku dengar. Sebun Sian Seng melanjutkan pula, ketiga, Kaisar Liliong Chi sudah muncul lagi ke daerah Tionggoan. Tentulah hendak turun tangan. Sama sekali tidak begitu. Kabarnya dia tidak mau campur tangan. Met Gak Lui berkilat, serunya, mengapa? Orang yang menceritakan kepada ku tak berani menerangkan sejelas duanya. Kami pun tak dapat menerka. Sekalipun Kaisar tak mengacuhkan, asal empat putri mau membantu, golongan putih dalam dunia sesilatan tentu masih mempunyai harapan. Empat putri Gak Klui mengulang. Benar, mereka terdiri dari putri hijau, putri naga istana laut, putri telaga tongting dan bawang putih. Bagaimana dengan kepandayan mereka? Mereka satu kaum. Kepandayan Kaisar Liliong Chi mencangkum hut dan mo, aliran agama dan iblis. Sedang empat putri itu meliputi ilmu sakti Cheng Ling, Cek Cui, Tong Ting Kui Ong, Tai Siang Siakun dan Liok Hap Mo Chun. Merupakan gabungan antara aliran putih dan hitam. Tanda petik. Tergerak hati Gak Klui mendengar urayan sebur Sian Seng itu. Katanya dengan tandas, jika karena sesuatu sebab, mereka tak muncul, aku Gak Klui pasti tetap akan berjuang melaksanakan cita dua. Kalau lain orang dapat berlatih sehingga mencapai tataran begitu. Hebat, masakan aku juga tak mampu. Bagus, bagus. Kekerasan hatimu sungguh mengagumkan sekali. Menurut kata Nona ini, Kelak Engkau tentu menjadi tokoh yang cemerlang seru sebur Sian Seng. Sambil kicupkan mata, bertanyalah gadis ular Siumai, menurut Locian Pua, apakah yang dapat ku pelajari? Nona memiliki kecerdasan dan simpanan hawa murni yang kokoh. Kalau mempelajari ilmu tenaga dalam luna, Kelak tentu berhasil. Tanda petik. Nona itu girang sekali dan berpaling memandang ke arah Gak Klui. Saat itu Gak Klui tengah melipat peta gambar dan menyerahkan kembali kepada Sebun Sian Seng, Terima kasih Locian Pua, aku sudah dapat menghafal gambar dua itu. Budi Locian Pua kelak tentu ku balas. Sambil menyambuti peta gambar, Sebun Sian Seng melolos kacamatanya dan menyerahkan kepada Sama dengan 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 Sama Tujuan pertama itu merupakan suatu pertempuran mati hidup dengan Maharaja. Dan tujuan yang kedua itu untuk mengukur tinggi rendahnya kepandayaannya yang telah dicapai saat itu. Kedua-duanya hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menentukan kalah menangnya atau gagal berhasilnya tujuan itu. Dan serentak teringatlah ia akan ucapan emas mendiang bibir gurunya Dewi Pedang bahwa ilmu kepandayannya itu harus ditempuh dengan kegiatan dan jerih payah. Sekali-kali jangan mengandalkan pada suatu rejeki yang tak terduga-duga. Seketika tergugahlah semangat Gak Lui, keberaniannya pun menyala. Dia tak menghiraukan lagi lautan kesulitan yang harus dihadapi dalam melaksanakan tujuannya untuk membalas dendam kematian orang tuanya. Ditain pihak gadis ular siung mei pun terbenam dengan keinginan untuk belajar silat. Agar dapat mencari ayahnya dan membantu usaha Seng kekasih, Gak Lui, bulatlah sudah tekadnya untuk menuntut ilmu kepandayan silat yang sakti. Ucapan sebun siang Seng tadi, benar dua telah membangkitkan semangatnya. Tak disadari, siung mei merekah senyum bahagia. Tetapi tiba dua dalam benaksi nona itu terlintaslah bayangan seorang gadis lain yang menjadi kawan akrab dari Gak Lui. Gadis lain itu ialah Hai Kiam Gin. Tetapi Kiam Gin telah hilang jejaknya, entah lenyap kemana. Apakah gadis itu akan mendapat rejeki luar biasa sehingga mampu memperoleh ilmu silat yang sakti sehingga akan menjadi rintangan hubungannya, siung mei, dengan Gak Lui? Adakah ia harus-harus membagi cinta kepada gadis itu? Tiba dua Gak Lui batuk dua pelahan dan berseru getun. Ah, ku lupa untuk menanyakan sebuah soal penting kepada sebun siang Seng. Siung mei tersadar dari lamunan dan cepat menyanggapi, soal apa? Pedang yang ku bawa ini adalah pedang pelangi pusaka pemberian Cengki Totian dan Partai Butong Pei. Beliau minta tolong kepadaku supaya mencarikan seorang pandai besi yang jempol untuk merubah bentuk pedang yang pendek itu menjadi pedang panjang. Tak bertanya pada sebun siang Seng, bukankah berarti menyianyakan kesempatan yang bagus? Ah, kesempatan selalu masih ada. Tetapi engkau harus ingat akan urusan Ceng Suan Totian dari Butong Pei yang turun gunung itu. Saat ini mereka sedang terancam bahaya. Jika mengembalikan pedang itu kepadanya, berarti engkau membantunya dan berarti takkan menyianyakan harapan Cengki Totian. Dalam waktu bercakap-cakap itu keduanya sudah berjalan cukup jauh. Gak Lui sejenak berpaling ke arah Guha rahasia kediaman mendiang bibi gurunya. Selesai lepaskan tatapan matu yang terakhir, cepat dua ia lanjutkan perjalanan lagi. Setelah berjam-jam melintasi daerah pegunungan Belantara, akhirnya mereka tiba di tanah datar. Dan pada saat mereka menyusur sebuah jalan besar, tiba-dua diihatnya seorang lelaki pertengahan umur sedang berdiri di bawah sebatang pohon rindang. Orang yang dandanannya seperti orang desa itu rupanya sedang menunggu sesuatu. Tetapi dari sikapnya, orang itu seperti seorang yang memiliki kepandaya ilmu silat. Cepat sekali Gak Lui dan Siulmei melintas di samping orang itu. Tiba dua orang itu berpaling dan memandang Gak Lui dan Siulmei. Dengan matanya yang tajam dapatlah Gak Lui mengetahui gerak-gerik orang itu. Diam dua timbul kecurigaannya namun pura dua tidak tahu dan lanjutkan perjalanan. Sekonyong-konyong orang itu bersuit nyering. Dari arah muka segera terdengar sambutan orang bersuit. Suitan itu berasal dari arah hutan. Jelas suitan itu tentulah suatu pertandaan rahasia dari sebuah gerombolan. Gak Lui berputar tubuh lalu kembali ke tempat orang itu. Orang itu terkejut dan menyurut mundur tiga langkah, sandarkan punggung pada pohon. Engkau anak buah partai mana tegur Gak Lui. Dengan nada keras. Saat itu Siulmei pun tiba. Orang itu makin terkejut sehingga gemetar dan condongkan tubuh ke arah Gak Lui. Rupanya dia makin ketakutan melihat Siulmei. Kini Gak Lui sudah dapat menduga. Gerombolan jago dua silat yang dikalahkan tempoh hari, tentu sudah menyiarkan berita tentang dirinya dan Siulmei. Dan berita itu tentulah suatu tuduhan bahwa dirinya seorang anggauta gerombolan topeng besi. Bahkan Siulmei pun dianggap juga sebagai seorang gadis yang berbahaya. Setelah meneguk air liurnya yang nerocos keluar, orang itu menyahut gentar, aku seorang anggauta partai gelandangan. Tanda petik. Partai gelandangan? Gak Lui menegas. Orang itu mengiakan. Partai gelandangan di daerah selatan dan partai pengemis di daerah utara, merupakan partai golongan cengpei, lurus. Siapakah nama saudara? Mendengar ucapan Gak Lui begitu, berkuranglah rasa takut orang itu. Buru dua ia memberi hormat. Maaf, aku telah berlaku kurang hormat kepada Gak Siou Hiap dan Nona ini. Namaku Tio Chuan, menjabat tugas untuk menyambut setiap tetamu. Ah, jangan merendah diri. Tetapi mengapa saudara begitu tegang sekali tampaknya? Ini, Tio Chuan tergugud, rahasia partai, aku tak dapat mengatakan. Tanda petik. Ah, rupanya engkau mencurigai aku sebagai kaki tangan Maharaja sehingga tak mau mengatakan hal itu, kata Gak Lui. Memang dalam dunia persilatan tersiar kabar semacam itu. Hektometer, tak apalah. Aku tak mau mendesakmu, kata Gak Lui, terus berputar tubuh hendak berlalu. Tetapi tiba dua Tio Chuan menjagah, Siou Hiap, tunggu dulu. Jika engkau dapat menjawab sebuah pertanyaanku yang tak berarti, tentu akan ku beritahukan kepadamu. Katakan, apakah Siou Hiap mempunyai hubungan dengan partai pengemis cabang selatan? Baik dengan cabang selatan maupun dengan cabang utara, aku tak punya hubungan. Aneh, mengapa engkau bertanya begitu? Kalau tak ada hubungan, itulah yang kami harapkan karena masa ini partaiku sedang berselisih dengan partai pengemis cabang selatan. Heran Gak Lui mendengar kedua partai yang terkenal itu sampai saling bentrok sendiri. Tanyanya, bukankah ketua partaimu itu? Raja Sungai Gankaik? Tio Chuan mengiakan. Kabarnya ilmu pedang dari keluarga gan itu amat hebat. Masakan takut pada partai pengemis cabang selatan. Dan lagi partai pengemis itu mempunyai disiplin keras. Bagaimana mungkin cabang selatan dapat bertindak sendiri? Sebagai seorang persilatan yang banyak pengalaman, tahulah Tio Chuan bahwa Gak Lui itu seorang pemuda jujur. Maka hilanglah rasa kecurigaannya terhadap pemuda itu. Ah, mungkin si Yau Hiap tak tahu. Sesungguhnya antara partai gelandangan dengan partai pengemis itu tidak saling bermusuhan. Bahwa keduanya saling membantu. Tetapi sejak ketua mereka meninggal dunia, partai pengemis itu pecah menjadi dua cabang, utara dan selatan. Cabang utara masih baik, tapi yang cabang selatan telah dikuasai oleh dua tokoh yang tak keruan. Siapakah kedua orang itu? Yang satu ialah pengemis ular dan yang seorang pengemis ganas. Dengan mengandalkan ilmu silatnya yang sakti, mereka melakukan perbuatan jahat di mana-mana tempat. Bermula karena mengingat hubungan lama, ketua kami tak mau mencampuri urusan mereka. Tetapi sekarang malah. Tanda petik. Kenapa? Tanda petik. Malah di mana-mana tempat kita menderita pengacauan mereka. Tanda petik. Masakan begitu besar pengaruh mereka? Karena ketua kami setengahnya sebagai orang persilatan yang bergerak di perairan dan setengahnya di daratan. Dan pula masih mengurus pangkalan di perairan dan di daratan. Dan lagi Kaisar Persilatan Liliong Chi itu pun menjadi tetua kehormatan dari partaiku. Selama ini tiada sebuah partai persilatan yang berani mengganggu partai kami. Tetapi tak terduga-duga, partai pengemis cabang selatan itu sengaja hendak cari perkara dengan tindakan dua yang menantang. Rupanya mereka mempunyai baking istimewa. Oh, gak lui mendesus kaget. Ia heran Kaisar Persilatan Liliong Chi mau menjadi ketua kehormatan dari partai gelandangan. Sungguh suatu hal yang tak terduga sama sekali. Jika pengemis ular dan pengemis ganas berani cari perkara dengan partai gelandangan, tentulah mereka mempunyai baking yang kuat. Adakah baking itu bukannya dari Maharaja Persilatan dan gerombolannya? Tiba pada dugaan itu cepat dua Gaklui mengajukan pertanyaan, dimanakah partaimu akan mengadakan pertempuran dengan partai pengemis cabang selatan itu? Tanda petik. Ini, ini. Tanda petik. Jangan takut, kehadiranku kesana takkan merugikan partaimu. Di sebuah tanah lapang, kira 2,10 li jauhnya dari sini. Titik. Tanda petik. Mendengar itu Gaklui segera memberi pesan kepada Siu Mei. Adik Mei, engkau menyusul pelahan-lahan dan jangan campur tangan. Belum sempat Siu Mei menyahut, Gaklui sudah loncat beberapa tombak jauhnya. Dengan gunakan ilmu meringankan tubuh istimewa, ia lari pesat. Tio Chuan terkejut, serunya kepada Siu Mei, Nona. Titik. Tetapi Nona itu pun sudah bergerak dan tahu 2 sudah berada 2 tombak jauhnya. Bagaikan bayangan ia terus mengejar Gaklui. Tio Chuan hanya terlongong-longong sambil leletkan lidah. Beberapa saat kemudian barulah ia bersuit memberi pertandaan yang kedua kalinya lagi. Di sebuah tanah lapang yang luas, tampak 2 orang tokoh silat yang berilmu tinggi, sedang berhadapan. Yang di sebelah selatan adalah serombongan 9 orang pengemis yang masing dua memegang tongkat penggebuk anjing. Pemimpinnya bukan lain adalah pengemis ganas. Seorang tokoh pemimpin partai pengemis cabang selatan yang berwajah merah dan memelihara jenggot teruncing. Sedang yang di sebelah utara pun berdiri. Seorang lelaki berumur tahun 1950-an tahun, di belakangnya berjajar 8 orang jago 2 dari partai gelandangan. Sambil mengangkat tongkat pengebuk anjing yang merupakan senjata dari anak buah partai pengemis. Dengan suara kasar dan bengisi yang membentak. Bagaimana dengan permintaanku supaya kalian mundur dari setiap pangkalan darat maupun perairan dan kembali ke tempat kalian masing dua? Syarat itu sudah longgar sekali. Apa yang harus dipertimbangkan lagi? Tanda petik. Sahut lelaki yang memimpin rombongan anak buah partai gelandangan, bukan aku yang harus mempertimbangkan sebaliknya engkaulah yang harus pikir dua. Adakah ilmu pedang kilat dari keluarga gan dan pukulan geledek itu, mudah dihina atau tidak? Ha, ha, ha. Kukuatir kedua macam medalimu itu takkan muncul lagi. Jangan lagi hanya ilmu kepandayan cakar kucing itu sekalipun engkau panggil kaisar liliongci kemari, partai ku tentu dapat menghadapinya. Jago pedang jenggot panjang, yang ternyata pemimpin partai gelandangan yakni Gankaik, melangkah maju dan berseru keras, siapa jagomu itu? Tanda petik. Sudah tentu. Pengemis ular. Dia akan membawa. Dua belas pengemis pemain ular dan beratus-ratus ekor ular berbisa. Masakan engkau tak tahu hal itu. Nama pengemis ular itu telah membuat Gankaik gemetar. Tadi ia telah mendengar sut pertandaan dari Tio Chuan, ia duga bala bantuan musuh tentu sudah tiba. Maka sambil rangkapkan kedua tangannya ke atas, ia berdoa ke arah langit, Chou Su yang berada di alam baka, hari ini murid terpaksa melanggar pantangan membunuh. Tanda petik. Mendengar doa itu, tahulah pengemis ganas bahwa gertakannya tadi tak berhasil. Maka tanpa mempedulikan tata susilah dunia persilatan lagi, ia terus menyerang dengan tongkat pengebuk anjing. Tetapi ilmu pedang keluar gagan itu, termasyur karena kecepatannya. Sekali kaki jago berjenggot panjang itu menyilang, ia sudah meluncur setengah tombak dan dengan kecepatan yang luar biasa, ia sudah mencabut pedang dan membabat tongkat lawan. Seketika tongkat dan pedang berhamburan merapat ketat. Dua orang tokoh yang berilmu tinggi, saling bertempur dengan seru. Masing dua mengeluarkan kepandainya. Cepat lawan tangkas, keras lawan keras. Ternyata kekuatan keduanya berimbang. Tetapi dalam hati gan kait tetap dibayangi dogaan bahwa bala bantuan musuh akan segera datang. Pikirannya agak terpecah memikirkan hal itu. Dan kelengahan itu cepat digunakan lawan sebaik-baiknya untuk menguasai permainan. Dalam sepuluh jurus, jago segan itu terus menerus mundur sampai tiga langkah. Pukulan geledeknya tak sempat dilepaskan. Saat itu serangan tongkat pengemis ganas makin gencar dan dasyat. Setapak demi setapak ia mendesak maju. Wajahnya menyeringai tawa karena yakin tentu menang. Tetapi pada saat ketua partai gelandangan gan kait terancam maut, dari jauh terdengar pula suitan pertandaan. Rupanya dari petugas partai gelandangan yang memberitahu bahwa yang akan datang itu bukanlah musuh. Seketika timbulah semangat ketua gelandangan itu. Seret, 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 tiga kali ia kiblatkan pedangnya. Setelah berhasil menyisihkan tongkat, tiba-dua ia ayunkan tangan kiri dan bum, terdengar letupan. Disusul oleh tubuh pengemis ganas yang terhuyung-huyung dua langkah ke belakang. Pengemis ganas berkau-kauk seperti orang gila, awas, pembalasanku. Kedelapan pengemis, galak yang berada di belakangnya segera melepaskan tong yang tersanggul pada bahunya, terus ditaburkan. Di udara berhamburan sinar berkilau-kilauan bercampur dengan suitan yang mendesing-desing aneh, menuju ke arah rombongan partai gelandangan. Sebenarnya anak buah partai gelandangan tadi sudah hendak bergerak menolong ketuanya yang tampak tergesak. Tetapi baru mereka hendak bergerak, rombongan anak buah partai pengemis telah menabur senjata rahasia yang terbuat dari bahan peledak. Pemimpin partai gelandangan cepat memutar pedang sambil menghantam dengan tangan kiri. Terdengar beberapa ledakan keras dari beberapa butir senjata rahasia yang berhamburan jatuh ke tanah. Juga anak buah partai gelandangan serempak lontarkan hantaman untuk menghalau serangan itu. Tetapi senjata rahasia dari rombongan partai pengemis itu amat banyak jumlahnya sehingga hanya setengahnya yang dapat dihantam jatuh. Tetapi yang lolos dari hantaman tetap menyambar sasarannya. Terdengar beberapa jeritan ngeri dan orang tertahan dari anak buah partai gelandangan itu. Sambil menutup muka, mereka terhuyung-huyung dan merintih kesakitan. Ketua partai gelandangan terkejut dan terpecah perhatiannya. Pipinya, sebelah kiri pun termakan renjata rahasia itu, sakitnya bukan alang kepalang. Separoh dari mukanya mati rasa seketika. Cepatia menampar pipinya sendiri, uh! Seekor kutu yang keras kulitnya hingga pada pipinya. Cepatia menarik dan memeriksanya. Ternyata seekor lalat hijau yang bermulut tajam dan mempunyai sengat yang sangat keras sekali. Dari warnanya yang agak kehijau-hijauan gelap, tentulah lalat itu yang telah diberi makanan racun ganas. Sehingga begitu menggigit orang, orang itu pasti mati. Melihat senjata rahasianya berhasil membuat rombongan orang partai gelandangan kacau balau terhuyung-huyung rubuh ke tanah, pengemis ganas tertawa seramlah nantikan pada saat pemimpin partai gelandangan itu juga terhuyung-huyung dicengkam racun, barulah ia akan memberi gebukan yang mematikan. Saat itu jago pedang dari partai gelandangan sedang dikerumuni oleh lalat dua beracun sehingga betapapun ilmu kepandayanya, namun akhirnya dapat juga digigit oleh beberapa ekor lalat. Akibatnya, permainan pedangnya mulai lambat dan orangnya pun tampak terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Tak lama lagi dia tentu rubuh. Ha, ha, ha. Ha, biarlah ku tambahi, dengan sebuah gebukan agar jangan membuang waktuku. Pengemis ganas tertawa iblis lalu melesat ke muka. Aneh sekali, kawanan lalat beracun itu cepat menyingkir untuk memberi jalan kepada pengemis ganas. Sebatang tongkat berwarna hitam melayang ke arah mata pemimpin partai gelandangan yang sudah tak berdaya itu. Sekonyong-konyong dua gelombang sinar pedang melayang bagaikan meluncur dari langit. Ternyata dua buah sinar pedang itu berasal dari Gaklui yang karena melihat kelicikan serta keganasan si pengemis ganas, tak dapat menahan kemarahannya lagi. Serentak ia melambung ke udara dan meluncur ke muka pemimpin partai gelandangan. Dengan pedang di tangan kanan, ia menangkis tongkat pengebuk anjing dari pengemis ganas dan pedang di tangah kiri diputar melingkar-lingkar. Kawanan lalat beracun itu tersedot ke dalam lingkar perputaran pedang. Seperti dihanyut oleh perahara, mereka berhamburan jatuh beberapa tombak jauhnya keempat penjuru. Mimpi pun tidak pengemis ganas itu bahwa bakal muncul seorang bintang penolong bagi pemimpin partai gelandangan. Karena munculnya tak terduga-duga, ia tak keburu menarik tongkatnya dan menghindar lagi. Tering, tongkatnya hampir terpental jatuh. Untunglah ia cepat menyurut mundur lalu berteriak nyaring, Budak, engkau, Gaklui? Benar sahut Gaklui seraya tetap memutar sepasang pedangnya untuk menghalau sisa dua lalat beracun. Aku justru hendak mencarimu he, memang sudah kuduga begitu, bagaimana engkau tahu? Tanda petik. Dengan metu berkilat-kilat Gaklui menatap pengemis itu seraya menggertakan gigi berseru, manusia tingkatan semacam engkau hendak mencari aku? Tentulah engkau mendapat perintah dari si Maharaja. Oh, aku, aku. Tanda petik. Engkau bagaimana aku bukan? Kalau menyangkal, kamu akanku geledah. Apa yang akan engkau geledah? Apakah engkau mempunyai tanda-tandanya? Tanda petik. Jelas dilihatnya betapa cepat dan deras Gaklui memutar pedangnya sehingga kawanan lalat beracun itu terdampar keluar. Beberapa ekor lalat yang coba dua berani menerobos lingkaran sinar pedang itu, tentu hancur seketika. Ilmu permainan pedang Gaklui yang luar biasa itu sesungguhnya membuat nyali pengemis ganas pecah. Tetapi dasar seorang licik dan banyak akal. Cepat dia memperhatikan bahwa dalam serbuan lalat beracun yang begitu banyak, tak mungkin Gaklui berani menghentikan putaran pedangnya. Maka tertawalah ia menyeringai dan menantang, kalau mau menggeledah, silahkanlah. Tanda petik. Habis berkata ia melolos, kantong lalu dikebutkan sekeras-kerasnya, kedelapan pengemis rombongannya pun segera meniru. Beribu-ribu lalat hijau yang amat beracun, mendengung-dengung di udara. Gaklui terkejut, ia tertegun sehingga lingkaran pedangnya menjadi kecil. Kesempatan itu tak disiasiakan pengemis ganas yang terus dengan cepat menyerang dengan tongkat penggebuk anjing. Sedemikian hebatnya tongkat itu melanda pedang Gaklui sehingga memberi kesempatan pada berpuluh lalat itu menerobos lingkaran sinar pedang. Jago pedang yang memimpin rombongan partai gelandangan itu sedang menggeletak di bawah kaki Gaklui. Jika pemuda itu mengisar kaki, tentulah pemimpin partai gelandangan itu akan dibunuh musuhnya. Tetapi jika tetap berdiri di situ, dirinya lah yang akan celaka. Dalam gugupnya, Gaklui mainkan sepasang pedang lebih gencar sambil mengeluarkan pandangan matanya ke sekeliling. Diperhatikan walaupun lalat hijau itu hanya jenis binatang serangga, tetapi ternyata telah dilatih dengan sempurna. Setiap kesembilan anak buah partai pengemis itu bergerak, kawanan lalat itu tentu menyingkir. Oleh karena saat itu kesembilan pengemis sedang berjajar-jajar menjadi sebuah lingkaran, kawanan lalat itu terpaksa menyerbu ke tengah. Melihat keadaan lawan, timbulah seketika pikiran Gaklui. Cepat ia mengganti gaya permainan pedangnya. Dengan pedang pelangi, lah melindungi tubuh, sedang pedang di tangan kanan tiba dua ditaburkan, ke arah salah seorang pengemis yang jauh dari tempatnya. Huak, pengemis itu menjerit ngeri, tubuhnya terhuyung-huyung dan tongkatnya pun terlepas jatuh. Dadanya tertusuk pedang, tangan meronta-ronta tetapi tak berani mencabutnya. Ia kuatkan diri untuk berdiri tegak tetapi sakitnya bukan alang kepalang. Dalam pada, itu diam dua Gaklui kerahkan tenaga dalam. Seketika pedang pelangi memancarkan tenaga sedot, menyedot kawanan lalat beracun lekat pada batang pedang. Kemudian ia arahkan telapak tangan kanan untuk menyedot pedang yang tercantum pada dada orang tadi. Au, pedang seperti ditarik keluar dari dada dan melayang ke tangan Gaklui. Sedang orang itu menjerit ngeri dan rubuh bermandi darah. Mendapat hasil, secepat kilat Gaklui lancarkan tiga kali serangan. Tiga sosok tubuh orang partai pengemis, rubuh di tanah. Melihat ilmu permainan Gaklui yang belum pernah disaksikan. Pengemis ganas pucat lesi. Segera ia memberi isyarat dengan tangan, dan dengan sisa kelima anak buahnya terus melarikan diri ke dalam hutan. Kuatir kalau kawanan lalat itu akan mengamuk anak buah partai gelandangan, Gaklui terpaksa tak mengejar melainkan menghabiskan sisa kawanan lalat. Setelah itu baru ia memeriksa luka yang diderita anak buah partai gelandangan itu. Luka mereka berwarna biru gelap. Dari lubang luka mengalir darah, merah gelap. Pemimpin partai gelandangan mukanya bengkak besar dan tak dapat berkutik lagi. Sedang lain duanya pun payah sekali keadaannya. Gaklui teringat, kemungkinan Siu Mei tentu dapat mengobati luka mereka. Ia memandang ke sekeling penjuru tetapi tak melihat bayangan nona itu. Akhirnya lah berteriak memanggilnya. Adik Mei. Ya, ya, aku datang. Tiba dua dari gerumbul hutau bambu, muncullah Siu Mei, berlari-larian menghampiri. Ketika melihat korban dua yang berada di tanah lapang, Ia berseru kaget, engkau lui, partai gelandangan kalah. Partai gelandangan tidak kalah sahut gak klui. Nyatanya pengemis ganas itu curang dan mengeluarkan lalat beracun. Orang dua partai gelandangan itu hanya pingsan. Apakah engkau dapat menolong mereka? Gadis ular itu segera memeriksa lalat dua yang mati di tanah. Lalu ia memeriksa luka korban dua itu. Beberapa saat kemudian ia menghela nafas. Ah, aku tak tahu racun apakah yang menyerang korban dua ini. Tanda petik. Engkau tak tahu. Memang sukar untuk menentukan. Karena kemungkinan lalat itu diberi makan beberapa macam racun yang istimewa. Racun itu harus melalui pencernaan lalat baru dapat mengeluarkan daya khasyiatnya. Sedang lalat itu sendiri tak sampai mati. Aku tak dapat cepat dua menentukan jenis racun itu, kecuali. Tanda petik. Kecuali bagaimana? Kecuali harus mengadakan percobaan beberapa. Waktu. Tetapi sampai pada waktu engkau menemukan jenis racun itu, mereka tentu sudah mati. Tanda seru. Siumai hanya geleng dua kepala tak menyaut. Setelah memandang lagi ke arah korban dua itu, Gaklui segera berseru memanggil kepada Tio Chuan. Tak berapa lama terdengar suitan riuh dari empat penjuru dan belasan orang yang dipimpin Tio Chuan segera berlari-larian mendatangi. Gaklui memberi keterangan kepada mereka. Tio Chuan mengaturkan terima kasih lalu menghampiri pimpinannya. Ia sibuk menolongnya dengan memberi minum pil. Beberapa saat kemudian, Tio Chuan dan anak buahnya segera hendak mengangkut mereka. Hendak engkau bawa kemana Tegur Siumai? Ke markas Tin Chiu. Berapa lama perjalanannya? Kira dua-tiga hari. Kurasa tak sempat lagi, tentu terlambat maksud dona. Jika obat yang kalian berikan itu benar dua manjur, luka mereka tentu agak baik. Tetapi jelas warna kulit mereka masih tetap merah gelap dan darahnya masih bergolak keras. Tentu hanya dapat hidup tiga hari saja. Tio Chuan tersadar. Ia menghela nafas. Obat itu adalah obat pemunah racun buatan partai kami. Jika tak dapat menyembuhkan, terpaksa harus ke tempat manapun kita jalani. Habis berkata anak murid partai gelandangan itu terkulai duduk di tanah. Beberapa air mata menitik turun dari pelupuknya. Mendengar ucapan yang penuh keputus asaan dari Tio Chuan itu, gak elu maju dua langkah, serunya, aku mempunyai sebuah daya, tetapi entah. Silahkan si Yau Hiap mengatakan. Cepat dua Tio Chuan menyanggupi. Tadi ketika bertempur dengan pengemis gelandangan, ku perhatikan setiap kali mereka menerjang, kawanan lalat beracun itu tentu menyingkir. Tentulah binatang dua itu takut akan bau yang berlumur pada tubuh pengemis itu. Tentu dilumuni dengan obat. Benar tiba dua si Yau Hiap berseru, mereka tentu mempunyai obat penawarnya. Engkau Lui, lekaslah engkau periksa tubuh mayat mereka. Gak Lui segera menghampiri tiga mayat pengemis. Setelah menggeledah dengan teliti, ia berhasil mendapat dua botol obat bubuk pada setiap kantong mereka. Ia serahkan botol itu kepada si Yau Hiap. Setelah membauinya, nona itu menerangkan, botol yang ini memang berisi dengan bau secerti tubuh mereka. Tetapi yang botol ini tidak sama. Mungkin obat untuk makanan lalat itu. Yang kesatu itu tentulah obat penawar. Tetapi aku belum yakin benar. Lebih baik kalian sendiri yang memutuskan. Setelah menimang beberapa saat, berkatalah Tio Chuan, dalam hal ini, akulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Silahkan nona mengobatinya. Selain itu, memang sudah tiada harapan lagi. Si Umei pun tak mau bersangsi lagi. Ia segera meminumkan obat itu kepada anak buah partai gelandangan. Dengan penuh ketegangan sekalian orang menunggu perkembangannya. Beberapa saat kemudian, luka mereka malah membengkak besar dan berwarna hijau gelap seperti warna lalat itu. Dari lubang luka pun darah makin memancur deras. Sudah tentu Tio Chuan dan kawan-kawannya makin gelisah sekali. Bahkan gak klui sendiri pun. Juga tak tahan lagi dan berteriak, celaka. Tanda seru. Tetapi Si Umei tenang dua saja menerangkan, harap jangan gelisah. Setelah darah kotor itu mengalir habis, tentu darah bersih yang mancur. Dan saat itu luka mereka sembuh. Silahkan saudara dua tunggu saja. Dengan metu, tak berkedip, sekalian anak buah partai gelandangan itu pun mengawasi perkembangannya dengan lekat. Darah segar. Darah segar tiba dua Tio Chuan berteriak girang. Dan beberapa saat kemudian, luka mereka pun mulai susut dan mulut mulai mengerang. Atas permintaan Si Umei, gak klui segera mengurut tubuh mereka. Begitupun Tio Chuan juga segera menolong kawan-kawannya yang terluka. Pada saat membuka mata, pemimpin partai gelandangan itu terkesiap melihat topeng muka gak klui dan makin timbul curiganya ketika melihat punggung pemuda itu menyanggul pedang pusaka pelangi. Gak klui juga heran melihat sikap orang itu. Tetapi belum sempat ia memuka mulut, Tio Chuan sudah menghampiri pemimpinnya dan kemudian memberi salam. Kemudian ia menuturkan tentang pertolongan yang dilakukan gak klui kepada pemimpin dan anak buah partai gelandangan. Sambil berbangkit, pemimpin partai gelandangan itu segera mengaturkan terima kasih kepada gak klui. Setelah menerangkan tentang pengemis ganas yang melarikan diri, gak klui menanyakan nama jago pedang itu. Aku Raja Sungai Cek Tiang Gan Kalin. Oh, kalau begitu pemimpin partai itu. Tanda petik. Adikku Raja Sungai Tiang Keng Gan Kaik Entah apa sebabnya dalam pertempuran dengan partai pengemis ini, Gain Pangcu tak mau datang sendiri? Adikku karena mendengar berita bahwa Kaisar Persilatan Liliong Chi muncul di daerah Tionggoan maka ia pergi mencarinya. Tak terduga selagi adikku pergi itu, partai pengemis telah menggunakan kesempatan untuk menantang pertempuran ini. Jika dia ada, pengemis ganas dan gerombolannya itu tentu tak berani menantang. Kalau begitu, ketua partai paman itu jauh lebih hebat dari paman sendiri. Tanda petik. Merah wajah Raja Sungai Cek Tiang, sahutnya, dia pernah ikut belajar ilmu silat dan pedang pada Kaisar Persilatan. Dibanding dengan kepandaianku, haha, jauh lebih kuat. Oh, Gak Lui mendengus heran. Dia mendualah ingin berkenalan dengan ketua partai gelandangan yang semula diduganya orang tua itu tetapi ternyata adiknya. Siaw Hiap, maaf sebelumnya. Ada sebuah hal yang tak dapat ku sembunyikan kepadamu. Soal apa? Gak Lui heran. Partai kami mempunyai hubungan rapat dengan partai Heng San Pai. Mereka memberitahu bahwa Siaw Hiap pernah memapas kutung pedang seorang muridnya dan melukainya. Dan lagi. Mengatakan kalau diriku ini seorang anggota gerombolan topeng besi yang menjadi kaki tangan Maharaja Persilatan, bukan? Siaw Hiap menerka tepat, kata Gak Lui, untuk soal itulah maka Heng San Pai telah mengirim beberapa anak muridnya yang tangguh untuk mencarimu. Tanda petik. Ku dengar keterangan sebuan Sian Seng. Bahwa setiap partai persilatan telah menerima surat dari masing dua murid yang telah lenyap jejaknya itu. Minta agar ketua partai persilatan yang sekarang ini mengundurkan diri. Di antara partai yang menerima surat semacam itu, termasuk Heng San Pai juga. Nah, mengapa mereka tak mengurus soal itu dulu tetapi malah mengurus soal lain yang lebih tak penting? Hal itu disebabkan karena gerak Greek Maharaja itu sukar diketahui jejaknya. Sampai sekarang tiada sebuah partai persilatan yang berhasil menyelidikinya. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk menjadikan Siaw Hiap sebagai kunci petunjuk penyelidikan itu. Titik. Gaklui menghela nafas, ujarnya. Menilik gelagatnya, partai dua persilatan itu masih memberatkan soal gengsi saja. Dalam soal menyelidiki jejak Maharaja, terpaksa aku harus berusaha sendiri. Apakah Siaw Hiap juga mempunyai dendam permusuhan kepadanya? Dendam itu sedalam lautan. Aku tak mau hidup bersama dia di bawah sinar matahari. Kalau begitu kenyataannya, segera akan kukirim berita itu kepada Heng Sanpei. Tetapi apabila di tengah dua jalan Siaw Hiap berjumpa dengan tokoh dua persilatan, atau mungkin dengan ketua partai kami, harap Siaw Hiap suka bersabar dan mengalah sedikit. Agar jangan menimbulkan salah faham yang lebih dalam. Aku bukan orang yang tak kenal aturan. Harap ganti yang lo jangan khawatir. Kurasa kalian perlu beristirahat maka aku pun hendak minta diri. Tetapi Gankalin cepat maju memberi hormat budi pertolongan Siaw Hiap kepada kami, menyesal kami tak dapat membalas. Tetapi apabila Siaw Hiap memerlukan Bantuan tenaga, aku tentu siap sedia. Mendadak timbulah suatu pikiran dalam benak Gaklui, tanyanya, aku masih mohon sedikit soal. Silahkan. Kurasa ganti yang lo luas pengetahuan dan banyak pengalaman dalam dunia persilatan. Apakah ganti yang lo tahu siapakah ahli pembuat pedang yang ternama? Metu Gankalin beralih memandang pedang pelangi yang dibawa Gaklui. Tanyanya, apa Siaw Hiap hendak merubah bentuk pedang pendek Siaw Hiap? Benar, sahut Gaklui, tetapi agaknya ganti yang lo tahu pedangku. Ini dengan wajah berseri-berserulah Gankalin, memang aku kenal sekali akan pedang Siaw Hiap itu. Oh, Gaklui mendesis. Pedang itu adalah pusaka milik Butong Pei. Empat puluh tahun yang silam. Empat ksatria dari empat durjana telah bertempur di lembah jiwa tenteramu untuk memperebutkan buah banlian lengci. Pedang itu telah dipatahkan oleh keempat ksatria itu. Kemudian jatuh di tangan Kaisar Persilatan Lili Yong Chi dan terjadi pula persekutuan Butong Pei dengan tujuh partai persilatan besar. Hal itu sangat menggemparkan dunia persilatan. Oleh karena partai kami mempunyai hubungan erat dengan Kaisar Persilatan Lili Yong Chi, maka aku pun dapat mengenali pedang itu. Hanya, tanda petik, mengapa Kaisar mengembalikan pedang itu kepada Butong Pei? Sejak saat itu timbulah sebuah kepercayaan. Kepercayaan apa? Bahwa sekali pedang itu muncul, dunia persilatan tentu akan timbul pembunuhan berdarah. Oh, Gaklui mendesah, lalu berkata dengan nada serius. Pedang itu diserahkan kepadaku karena Cengkitot yang minta tolong aku. Dengan pesan bahwa pedang ini hanya boleh digunakan untuk membunuh orang jahat saja. Tak nanti membunuh orang yang tak berdosa. Raja Sungai Cek yang mengangguk, ku doakan engkau akan dapat mengikuti jejak Kaisar Persilatan, mencapai tataran ilmu silat yang tinggi dan membasmi kaum jahat. Tanda petik, Gaklui mengaturkan terima kasih lalu mendesak supaya orang tua itu segera memberitahukan nama dari ahli pembuat pedang yang ternama itu. Setelah merenung beberapa jenak, berkatalah Raja Sungai Cek yang ganggalin, yang ku ketahui hanyalah seorang bok yamsu. Seorang ahli pembuat pedang yang boleh dikata tiada bandingannya di dunia persilatan. Tetapi entah bagaimana sejak 18 tahun yang lalu, dia sengaja menjadi orang bisutuli, tak mau membuat pedang lagi. Kalau begitu berarti tiada harapan? Kata Gaklui. Tetapi sesaat kemudian ia menimang-nimang. Mengapa orang shibok itu pura dua menjadi orang bisutuli? Dan mengapa justru 18 tahun lamanya? Adakah? Dia mempunyai hubungan dengan persoalan balas dendam yang hendak ku lakukan ini? Maka bertanyalah ia kepada Raja Sungai Ganggalin. Apakah sebabnya ia pura dua menjadi orang bisutuli? HMMM, entah apa sebabnya. Tetapi jika engkau benar dua hendak mencarinya, aku mempunyai kera. Setelah Gaklui menyatakan bahwa ia tetap akan mencari ahli pembuat pedang itu, maka Ganggalin segera memberitahukan caranya, pertama kali, beritahukan kepadanya bahwa akulah yang mengenalkan padamu. Jika dia tetap tak mengacuhkan, panggil saja namanya Boktyat San. Namanya yang asli itu hanya kami berdua saudara yang tahu. Dan nama itu merupakan suatu tanda rahasia, kode, tak mungkin dia tak menghiraukan lagi. Kalau dia tetap menolak titik. Kukira tidak jawabkan Ganggalin, karena di dunia ini terdapat dua orang yang benar dua mencintai pedang. Yang seorang adalah si pemakai. Dan yang seorang si pembuat pedang. Apalagi pedang pelangi yang engkau bawa itu, memang sebuah pusaka dunia persilatan. Gak Lui mengaturkan terima kasih dan setelah menanyakan letak tempat orang si Bok itu, ia segera ajak Siu Mui lanjutkan perjalanan. Sejak mempelajari ilmu meringankan tubuh angin meniup seribuli, lari Gak Lui makin pesat sekali. Menurut tingkat dunia persilatan, dia sudah melebih seorang jago kelas satu. Untunglah karena Siu Mui memiliki ilmu tenaga dalam yang luar biasa, maka ia pun dapat mengikuti kekasihnya. Apabila pada saat Gak Lui lupa dan secara tak sadar mempercepat larinya, Siu Mui tetap dapat membawai jejaknya dan menyusul. Demikianlah selama dalam perjalanan mereka tak menemui suatu halangan dan beberapa hari kemudian tibalah mereka ke tempat yang dituju. Di atas gunung itu hanya terdapat sebuah rumah kayu. Di halaman rumah itu terdapat sebuah perapian besi dan penempaan serta beberapa alat untuk membuat pedang. Tetapi benda serta alat dua itu sudah tertutup debu dan berkarat. Menandakan kalau sudah beberapa tahun, tak digunakan. Saat itu orang tua yang rambut dan jenggotnya sudah putih, sedang duduk, diserami sambil memandang ke arah awan yang berarak di langit. Rupanya dia tak tahu akan kedatangan Gak Lui bersama Siu Mui. Mohon tanya, adakah paman ini yang bernama Bok Yam Sutegur Gak Lui? Orang tua itu diam saja. Hektometer, pura dua menjadi orang bisutuli, tentu benar dia. Pikir Gak Lui lah segera memberi hormat. Aku Gak Lui, atas perantara Raja Sungai Ceki yang sengaja menghadap Bok Tiatsan Ciapwe kemari. Sengaja Gak Lui menekan kata Tiatsan dengan nada keras dan nyaring. Orang itu cepat berpaling memuka dan menjawab dingin, kalau pulang, tolong sampaikan salamku kepada kedua saudara Raja itu tentang urusan pedang, harap jangan dibicarakan. Diam-diam Gak Lui geli. Segera ia melolos pedang pelangi. Ditimpah oleh sinar matahari, pedang yang hanya dua inci panjangnya itu, memancarkan sinar hijau bening. Lebih jernih dari air telaga. Meta Bok Yamsu berkilat tak berkedip memandang pedang itu. Tetapi wajahnya tetap mengerut dingin. Baik Gak Lui maupun orang si Bok itu sama dua diam tak bicara. Mereka menunggu dan menunggu. Bocah apa yang ditunggu? Titik. Setengah jam kemudian, si Umei tak sabar lagi. Hidungnya mulai mengembang kempis. Tetapi Bok Yamsu tetap mematung. Rambutnya berderai dua tertiup angin. Matanya sebentar memejam dan merentang sambil menggigit gigi kencang dua. Gak Lui kicipkan ekor mat selalu menggandeng tangan si Umei terus diajak pergi. Engkau menang tiba dua Bok Yamsu menjerit tegang. Gak Lui dan si Umei berhenti dan berpaling. Wajah kedua anak muda itu berseru tawa. Jenggot putih dari Bok Yamsu menjungkat naik dan mukanya menenggadah ke langit seraya tertawa nyaring. Silahkan kalian berdua duduk di dalam pondoku. Tadi aku kurang menghormat kedatangan kalian. Gak Lui pun mengucapkan kata dua merendah dan minta maaf karena mengganggu orang tua itu. Ketika duduk di dalam ruangan, ternyata perbuat rumah amat sederhana sekali. Sunyi senyap tiada lain penghuninya lagi. Sebagai seorang anak perempuan, si Umei berseru heran. Paman, engkau sudah begini tua masakan hanya hidup seorang diri. Dengan hati bersyukur, Bok Yamsu gelengkan kepala, disinilah tempatku dahulu menempa pedang. Anak-anakku tinggal di desa. Aku hanya mempunyai dua orang murid. Tetapi mereka pun tak tinggal di sini. Di mana? Kedua muridku itu berganti haluan menjadi pemburu. Tinggal tak jauh dari sini. Setiap hari mereka yang mengantar makanan untukku. Mendengar penuturan cuan rumah dan kera hidupnya, yang tak mau campur gaul dengan orang itu, Gak Lui tergerak hatinya hendak bertanya. Tetapi belum ia membuka mulut, cuan rumah sudah mendahului bicara lagi. Bolehkah ku pinjam sebentar pedang pelangi, saudara itu kata tuan rumah. Adalah untuk pedang ini maka aku sengaja berkunjung kemari untuk meminta petunjuk, sambil berkata Gak Lui melolos pedang pelangi dan dengan kedua tangan ia serahkan kepada Bok Yamsu. Pedang bagus. Sungguh bagus tak henti duanya orang tua itu memuji seraya mengusap batang pedang pelangi. Tiba dua ia menghela nafas, sayang pedang ini kutung separoh. Apakah paman dapat membuatnya baru lagi aku? Aku bersedia membayar dengan batu mustika yang mahal. Kalau perlu lain barang lagi, silahkan mengatakan. Bok Yamsu menghela nafas dalam, ujarnya. Seumur hidupku kuabdikan diri pada ilmu pembuatan pedang. Pedang pusaka yang tiada keduanya di dunia itu, jangankan aku disuruh membuat, sedang untuk melihat saja, darahku sudah bergolak keras, hatiku seperti dikili-kili. Kalau begitu paman meluluskan sayang aku tak dapat meluluskan mengapa? Hal ini lebih baik akat. Titik-titik 2 ALC hilang. Teringat gak kuklui akan kelakuan aneh dari orang tua yang telah menyembunyikan diri dan bertapa membisu selama 18 tahun? Diam dua timbulah kecurigaannya. Tetapi demi melihat wajah tuan rumah yang rawan dan rambut serta jenggotnya yang sudah putih semua itu, gak kuklui tak enak untuk mendersat. Tiba dua siumai mengambil segenggam permata, diletakkan di hadapan orang tua itu. Paman, sedikit pemberian yang tak berarti ini harap paman terima, kami memerlukan pedang itu untuk melakukan balas dendam. Kecuali paman rasanya pada lain orang yang mampu. Nona mempunyai dendam apa? Ayahku telah hilang pada L8 tahun yang lalu. Dan ibuku karena sakit memikirkannya, pun meninggal. Sekarang aku ikut pada Angkohlui mencari ayah aku. Minta dia melindungi diriku dan dia memerlukan pedang. Titik dua. Bagaimana dengan saudara sendiri tanya Bokyamsu kepada Gaklui? Aku pun juga mempunyai dendam sedalam lautan. Dihitung-hitung sampai hari ini, peristiwa itu pun sudah berlangsung 18 tahun lamanya. Oh Bokyamsu tendesuh. Sepasang alisnya mengerut tegang. Jarak waktu itu kebetulan sekali sama dengan tindakan paman menghentikan pekerjaan membuat pedang itu kata Gaklui pula. Kalau begitu silahkan saudara mengatakan asal-usul perguruanmu. Aku sudah mengucap ikrar maka tak dapat mengatakan hal itu. Kalau begitu, maka aku pun tak dapat membantu kata tuan rumah. Ah, mengapa paman? Baru Syumai berkata begitu, orang tua itu sudah menukasnya, aku sudah mengucapkan sumpah dan sebagai jaminan adalah jiwa keluarga ku. Untuk selama-lamanya aku takkan membuat pedang lagi. Jiwa seluruh keluarga ya. Kepada siapakah paman mengucapkan sumpah itu? Tanda tanya. Mengapa begitu berat tampak Bokyamsu meragu? Adik mei, karena paman boh mempunyai keberatan, janganlah engkau kelewat mendesaknya, buru dua Gaklui mencegah Syumai. Gak siau hiap, kata Bokyamsu, tadi engkau mengatakan bahwa waktu 18 tahun itu ternyata suatu, waktu yang kebetulan sekali. Apakah maksudmu? Apakah dalam dunia persilatan telah terjadi sesuatu? Apakah paman tak mendengar tentang sepak terjang seorang tokoh persilatan yang menamakan dirinya sebagai Maharaja dan berusaha hendak menghancurkan kaum Cengpei? Sudah belasan tahun aku tak campur urusan dunia luar. Harap engkau suka menuturkan. Gaklui segera menceritakan rencana sepak terjang Maharaja yang mengganas tokoh dua persilatan golongan Cengpei. Maharaja itu hendak berusaha menguasai dunia persilatan. Mendengar dunia persilatan sedang dilanda malapetaka banjir darah, gemetarlah tubuh orang tua itu. Apakah engkau pernah melihat bagaimana wujud si Maharaja itu? Tanyanya. Dalam dunia, persilatan tiada seorang pun yang pernah melihatnya. Apakah tak punya ciri dua pengenal? Dalam pengertian Gaklui yang disebut Maharaja itu tentulah si hidung gerumpung. Maka menyahutlah ia. Kurasa dia mempunyai dua buah ciri bagaimana Bokyamsu mendesak tegang. Pertama, hidungnya hilang terpapas pedang. HMM, metu Bokyamsu berkicup-kicup seperti menggali ingatan akan seseorang. Kedua, pada pedangnya terdapat tanda palang. Oh tanda seru Bokyamsu berteriak kaget. Tubuhnya menggigil keras, kiranya dia. Siapa Bokyamsu menarik napas beberapa kali, mengertak gigi berkata, mengapa panjang ceritanya? Tetapi pokoknya, karena hal itulah maka aku sampai tak membuat pedang dan bertapa bisu. Dapatkah Paman menceritakan dengan jelas 18 tahun yang lalu, datanglah kepadaku. Seorang lelaki berkerudung muka. Dengan upah 10 telmas, ia minta padaku supaya membuat betul pedangnya. Bukankah pedangnya terdapat tanda palang tukas ga'lui? Benar. Menurut pengetahuanku, tanda itu merupakan bekas cacat karena digurat oleh hujung pedang seorang tokoh sakti. Apakah Paman menanyai namanya tidak? Wajahnya? Tak kelihatan jelas. Tetapi berani kupastikan dia tak mempunyai hidung. Bagaimana dapat memastikan? Seorang yang tak berhidung, jika bicara tentu sumbang suaranya. Tetapi dia tak begitu maka. Kupastikan tentu tak cacat hidungnya. Lalu mengapa Paman mengangkat sumpah di atas jaminan seluruh keluarga Paman? Setelah ku bikin betul pedangnya, tiba-tiba aku lihat wajah orang itu memancar sinar pembunuhan. Jelas dia mengandung maksud untuk membunuhku agar rahasianya tertutup. Demi keselamatan keluargaku, terpaksa tanpa diminta aku segera mengikrarkan sumpah itu. Tanda petik. Apakah dia menerimanya ah? Mana begitu mudah? Lalu dengan care bagaimana Paman dapat menghalaunya pergi? Ku peringatkan kepadanya bahwa akulah satu-duanya ahli pembuat pedang yang tiada tandingannya di dunia persilatan. Jika lain kali terjadi peristiwa semacam itu, bukankah dia tak dapat mencari aku lagi? Mendengar urayan itu, timbulah kecurigaan Gaklui. Ahli pembuat pedang itu mengatakan bahwa tetamunya berkerudung muka itu datang pada musim dingin. Tetapi tempoh hari ayah angkat Gaklui yakni pedang aneh telah dicelakai orang sebelum musim dingin. Jika tetamu aneh itu benar yang mencelakai pedang aneh, tentulah dia seorang yang tak mempunyai hidung. Tetapi menurut keterangan Bokyamsu, orang itu masih utuh hidungnya. Ah, apakah pembunuh itu telah menyuruh lain orang untuk mendatangi Bokyamsu? Tidak pembunuh itu seorang manusia jelik yang banyak curiga. Tentu dia tak mau membocorkan rahasia dirinya kepada orang lain. Demikian menak Gaklui membayangkan segala kemungkinan pada diri musuh yang misterius itu. Tetapi analisanya belum menemui jawaban. Melihat pemuda itu termenung diam, ahli pembuat pedang itu segera berdiri, Gak siau hiap, kini barulah aku menyesal atas tindakan ku dahulu. Karena mengingat kepentingan pribadi maka aku sampai menutup peristiwa ini. Sekarang sekalipun harus mempertaruhkan jiwa keluarga ku tetapi aku tetap akan membuat pedang untukmu. Tetapi aku tak jadi membuatkan mengapa. Aku tak mau mengorbankan keluarga paman. Tetapi ku harapkan engkau dapat membasmi kejahatan dan kedua kalinya engkau harus ingat. Kecuali aku, tiada lain orang yang mampu membuat pedang itu. Tanda petik. Tetapi dengan tegas Gaklui menolak, tak peduli paman mengemukakan alasan apapun juga, tetapi aku tetap tak mau membuatkan pada paman. Habis berkata tiba-dua ia gunakan tenaga isap dari pukulan sakti Al-Kojo dunia, menyadot kembali pedang pelangi di tangan Bok Kiam Su. Orang tua itu hendak mencekal kencang pedang pelangi tetapi sudah terlambat. Pedang itu melayang ke tangan Gaklui lagi. Siaw hiap, mengapa engkau berkeras begitu? Teriak Bok Kiam Su gugup. Putusanku sudah tetap, terima kasih atas kesediaan paman sahut Gaklui. Apakah engkau hendak melewatkan kesempatan satu-satunya ini? Kurasa dalam dunia yang begini luas, tentu masih ada lain orang yang dapat membuatkan pedang itu. Kalau tidak biarlah kesempatan ini hilang. Tergerak hati Bok Kiam Su atas keluaran budi pemuda itu. Setelah termenung sesaat, tiba-tiba ia bertepuk tangan ada. Ada. Ada apa? Aku teringat akan seorang ahli lain siapa. Dia adalah tokoh persilatan ternama pukulan sakti Tektai. Bagaimana keahliannya tidak kalah dengan aku? Di mana tempat tinggal Teklo Ciam Pua itu kabarnya bersembunyi di gunung Pekuansan? Baru tuan rumah mengucap begitu, tiba dua dari luar rumah terdengar derap kaki belasan orang mengepung rumah itu. Menyusul terdengar suara orang membentak marah, Gaklui, hayo keluar. Gaklui terkejut dan cepat melesat keluar. Dilihatnya seorang paderi tua bertubuh gemuk tegak berdiri di tengah halaman. Di sampingnya terdapat dua orang paderi pertengahan umur. Sedang di sekeliling rumah Bok Kiam Su, telah dikepung ketat oleh belasan paderi dengan senjata terhunus. Gaklui maju tiga langkah, berseru nyaring. Siapakah gelaran dari kuil Taisu? Tanda petik. Aku huat hang ketua perguruan Heng San Pai. Koma. Oh, kiranya huat hang Taisu, maaf aku berlaku. Kurang hormat Gaklui memberi hormat. Suatu hal yang membuat paderi ketua Heng San Pai itu terkesiap karena tak menduga hal itu. Mohon tanya, apakah keperluan Taisu mencari aku? Tanya Gaklui pula. Engkau telah memapas kutung pedang dari Tio Lemsan, seorang murid Heng San Pai dan dua kali melukainya. Bukankah engkau hendak menantang Heng San Pai? Soal memapas pedang, untuk saat ini belum dapat kuterangkan alasannya. Sedang mengenai pertempuran dalam paseban tempat arwah Heng San, sama sekali tak kuduga akan terjadi begitu. Sedikitpun aku tak mengandung maksud memandang rendah Heng San Pai. Heh, heh, heh. Huat hang Taisu mengekeh marah. Sepasang matanya berkilat dua bengis, sungguh tajam benar, mulutmu. Diam dua kalian berani mengirim surat kaleng untuk memaksa Heng San Pai supaya mencopot ketuanya yang sekarang. Masakan masih berani mengatakan tidak memandang rendah Heng San Pai. Tanda petik. Taisu keliru. Keliru. Tanda petik. Yang menyuruh Taisu diganti itu adalah anak buah Maharaja Persilatan. Sama sekali tak ada hubungannya dengan diriku. Tutup mulut. Jelas engkau ini anggauta gerombolan topeng besi. Masakan masih berani menyangkal bentah wat hang Taisu. Diam dua gak kelui mengeluh celaka. Dia belum. Menerima surat si Raja Sungai Cek yang. Aneh, mengapa dia dapat mencari kes ini? Taisu, katanya, apakah engkau belum menerima surat dari partai gelandangan? Sudah tentu menerimanya. Kalau tidak masakan kami dapat mengejar kemari. Lalu mengapa Taisu masih salah faham? Wat hang Taisu melangkah maju dua tindak. Katanya dengan bengis. Surat Raja Sungai Cek yang itu mengatakan jelas bahwa engkau ini memang kaki tangan Maharaja. Hai tanda seru gak kelui tergetar hatinya. Ia percaya Raja Sungai Cek yang itu bukan manusia rendah. Tetapi mengapa menulis surat semacam itu? Gak lui benar dua tak mengerti. Melihat sikap pemuda itu gelisah, Wat hang Taisu berteriak. Gak hui, kak hoan siap lah menerima perintah. Tunggu dulu cepat gak kelui mencegah kedua paderi pertengahan umur yang hendak menyerangnya. Dalam soal itu terdapat tipu muslihatnya. Yang menggunakan tipu muslihat adalah hengka sendiri, Buddha Ahina. Gak lui kerutkan dahi dan menyahut dingin. Jangan terburu mengeluarkan emosi, Taisu. Sebelum tangan berbicara, baiklah mulut dulu yang berbicara. Agar janganlah sampai kawan menjadi lawan, lawanlah yang akan tertawa gembira. Wat hang Taisu menghela nafas dan merenung beberapa jenak. Pada lain saat ia berkata, karena kamu tak mau berkelahi, mungkin mempunyai alasan. Sebagai penganut agama Buddha yang menjunjung Budi Asih, bukanlah menjadi tujuanku untuk membunuh. Ah, Taisu benar dua berpandangan dalam. Tetapi ada sebuah syarat silahkan mengatakan. Engkau harus ikut aku ke dalam kuil kami di hangsan. Keperluan. Tinggal dulu dalam kuil. Setelah Maharaja dan gerombolannya terbasmi, barulah kami pertimbangkan dirimu. Sudah sejak semula Gak lui menekan perasaannya. Tetapi sewaktu mendengar romongan besar dari paderi itu, meluaplah darahnya. Syarat Taisu itu terlalu kelewatan engkau menolak Wat hang menegas. Kenyataannya memang tak mungkin. Ah, kiranya nyalimu kecil sehingga tak mau berkelahi. Tanda seru. Gak lui menghela nafas pelahan. Serunya, Taisu. Terlalu berkelebihan mencurigai orang. Terpaksa aku menentang. Oh, aku bukanlah manusia yang senang menindas orang. Asal engkau mampu lolos dari ilmu pedang mitu kiam Wat, urusan ini kuanggap selesai. Karena pembicaraan telah mencapai ketegangangan, suasana pun menjadi panas, tiba dua telinga Gak lui ternih yang suara dari siun mei yang menggunakan ilmu. Menyusup suara, engkau lui, paman bok meminta kalian cari tempat lain. Dan kalau bertempur cukup asal sudah kena tertutup saja. Jangan sampai mengucurkan darah. Kuatir akan membuat kaget bok kiam su dan siun mei dan menerima peringatan ahli pembuat pedang itu supaya jangan sampai melukai tokoh heng sanpei. Maka Gak lui menatap Wat Hang Taisu. Karena ilmu menyusup suara yang digunakan siun mei itu bukan seperti ilmu menyusup suara yang biasa terdapat dalam kalangan persilatan. Maka Wat Hang Taisu pun dapat menangkap pembicaraan siun mei tadi. Memandang ke sekeliling penjuru, padri itu menunjuk ke arah barat. Baik, mari kita ke lembah gunung itu. Setelah pasang kuda dua, Gak lui terus gunakan ilmu meringankan tubuh, melesat ke lembah sebelah barat. Melihat gerakan pemuda itu, diam dua terkejutlah Wat Hang Taisu. Rencananya untuk menyuruh beberapa anak buahnya turun tangan, dihapus seketika. Kemudian ia mengajak rombongannya untuk menyusul Gak lui. Gak lui memilih sebuah tempat yang datar dan menunggu dengan siap-siaga. Tak lama Wat Hang Taisu pun datang. Dengan pedang terhunus, ia berseru. Engkau yang menyerang dulu. Lebih baik Taisu dulu, silahkan sahut Gak lui. Heh, heh, aku mengerti engkau memang. Mempunyai ilmu permainan yang luar biasa. Keluarkan saja seadanya. Seru Wat Hang. Gak lui pelahan-lahan mulai merabah tangkai pedangnya. Belasan jago dua hengsan pei mengawasi gerak-gerik pemuda itu dengan penuh perhatian. Suasana pun hening dua tenang. Kecuali deru angin pegunungan, sekalipun ada sebatang jarum jatuh, tentu akan kedengaran. Tering tanda seru bagaikan kilat menyambar, pedang huat Hang Taisu segera menambur Gak lui. Melihat serangan yang begitu dasyat serta cepat, diam dua Gak lui terkesiap juga. Saat itu baru ia membuktikan bahwa ilmu pedang mitu kiam huat memang benar dua luar biasa. Gak lui tak berani berayal. Cepat ia mencabut pedang dan menangkis. Terdengar dering yang tajam. Secepat pedang saling menyurut ke belakang, terus maju berhantam pula. Huat Hang Taisu terkejut karena merasa kecele atas penilaiannya terhadap kepandayan Gak lui. Maka timbulah tekadnya untuk mengadu jiwa dengan pemuda itu. Begitulah keduanya segera saling kerahkan tenaga dalam. Huat Hang Taisu dengan ilmu pedang mitu kiam melancarkan serangan yang kedua kalinya, menusuk dada Gak lui. Serangan paderi itu didasari dengan tenaga dalam yang kuat dan merupakan ilmu pedang yang telah diakinkan dengan susah payah selama bertahun dua. Sambaran pedang yang berhawa dingin itu dapat menembus dada Gak lui. Tetapi kebalikannya Gak lui malah gembira. Ia mengharap lawan segera merapat maju agar ia dapat melancarkan pukulan Al-Kojo. Dunia jurus memetik bintang menjolok bulan untuk memukul jatuh pedang paderi itu. Seketika itu Huat Hang rasakan pedangnya seperti melekat pada pedang lawan, Sukar ditarik kembali. Tanpa banyak pikir lagi, ketua Heng San Pei itu segera gerakan tangan kiri menghantam dengan pukulan Haimi Kang. Sebuah ilmu pukulan tenaga dalam aliran kuil. Gak lui pun mengalami kesukaran. Ia rasakan tangan orang seberat besi sehingga pedangnya Sukar dibawa berputar. Bahkan paderi itu masih mampu mendesakan pedangnya maju. Suatu tenaga sakti yang belum dialami Gak lui selama menghadapi berpuluh dua lawan. Dan yang lebih hebat lagi, ketua Heng San Pei itu masih mampu melancarkan pukulan tangan kiri ke arah dadanya. Terdengar letupan kecil ketika kedua tangan mereka beradu. Pukulan maut Huat Hang Tai Su dapat ditahan dengan ilmu tenaga dalam penyedot oleh Gak lui. Ternyata kekuatannya berimbang. Huat Hang Tai Su makin kalap. Dengan menggerung keras laksana seekor singa, ia menyerang dengan segenap tenaganya. Pedang dan tinju dilancarkan sederas hujan mencurah. Gak lui yang sudah dipesan Bok Yam Su, tak mau bertempur mati dua-an. Dengan tenang ia mengganti ilmu pedangnya dengan jurus cenderawasih merentang sayap. Lingkaran sinar pedangnya mengembang sampai setombak luasnya. Sepintas pandang memang mirip dengan burung cenderawasih yang sedang merentang sayap. Sesaat pecahlah suatu pertempuran dasyat yang bermutu tinggi. Debu berhamburan, daun dua berguguran karena dihambur deru angin kedua lawan, yang sedang bertempur sengit itu. Cepat sekali di bawah sorot meter rombongan murid Heng Sempe yang tercengang-cengang cepat sekali pertempuran itu sudah mencapai seratus jurus. Saat itu keduanya mulai lambat gerakannya. Wajah Wat Hang merah padam, kepala mandi keringat, sedang gak lui pun berkembang kempis dadanya. Lingkaran pedangnya pun makin menyurut sempit. Tetapi kedua-duanya mempunyai kesulitan untuk menarik diri. Wat Hang Tai Su menjaga gengsinya sebagai seorang ketua Heng Sanpei. Disaksikan oleh anak muridnya, ia malu kalau sampai kalah dengan seorang anak muda saja. Gak Lui memikirkan keselamatan Siu Mei dan Bok Kiam Su, terpaksa ia harus melayani serangan lawan. Akhirnya pertempuran itu menjurus ke suatu pertempuran mengadu jiwa. Salah satu tentu akan mati atau paling tidak tentu terluka berat. Dalam suatu kesempatan setelah dapat mengempos nafas untuk mengerahkan tenaga dalam, Wat Hang Tai Su segera lancarkan serangan pedang dan pukulan. Serangan itu merupakan pengerahan tenaga dalamnya yang terakhir. Melihat itu Gak Lui pun terpaksa menangkis dengan sekuat kemampuannya. Boom, letupan dan erang tertahan segera terdengar, disusul dengan dua sosok tubuh yang terhuyung-huyung mundur. Huat, huat Hang Tai Su muntah darah. Karena dia cepat gunakan care pinjam tenaga untuk mengembalikan tenaga, lukanya pun agak ringan. Tetap pita urung, darahnya meluap, metuk kunang-kunang. Ketua Heng San Pei itu menggertak gigi. Bulat sudah tekadnya untuk mengadu jiwa dengan anak muda itu. Kakinya pun mulai bergerak maju. Pun saat itu Gak Lui benar dua naik darah. Sepasang matanya memancar sinar dendam. Ia lupakan pesan Bok Yam Su tadi. Yang ada di hadapannya hanya seorang musuh yang harus dihancurkan. Pada saat kedua pihak sedang dirasuk setan hendak melampiaskan kemarahannya, sekonyong-konyong dari arah puncak terdengar seruan meraung nyaring. Berhenti. Setitik benda hitam meluncur dari arah puncak sebelah barat cepat sekali benda itu meluncur turun ke arah tempat pertempuran. Gak Lui terkejut ketika. Mengetahui bahwa benda hitam merupakan sesosok tubuh manusia. Hampir ia tak percaya bahwa orang itu melayang turun dari puncak ketinggian tahun tiga ratusan tombak. Orang itu pasti hancur tulangnya. Gak Lui tertegun. Tetapi Huat Hang Tai So tak ambil peduli. Ia tetap hendak tumpahkan kemarahannya kepada Gak Lui. Sambil kepalkan tangan ia maju dua langkah. Cepat sekali sosok tubuh itu telah meluncur turun. Kira dua masih kurang tahun 2020-an tombak dari tanah, tiba dua orang itu mengembangkan sesosok payung sehingga luncur tubuhnya tertahan, tak berapa lama ia pun melayang tepat di tengah kedua perang yang sedang bertempur titik. Sebun Sian Seng teriak Gak Lui ketika Ina lihat siapa pendatang itu. Memang pendatang itu bukan lain adalah Sebun Giok, tokoh sakti dari gunung Kunlun. Tangannya mencekal sesosok payung besi. Dengan alat itulah tadi ia meluncur turun dari puncak yang tinggi. Dan saat itu ia putar payung besinya untuk menghentikan pertempuran. Terpaksa Huat Hang Tai So menarik pulang tinjunya, serunya, Sebun, mengapa engkau membantu sampah dunia persilatan ini? Sebun Giok hentikan gerakan payung lalu memberi salam, Uh, jarang sekali engkau marah begitu rupa, padri. Lebih baik engkau menyingkirlah. Uh, tak perlu berkelahi, engkau salah faham. Salah faham Huat Hang Tai So terkesiap. Engkau termakan tipu dari Maharaja yang menggunakan siasat pinjam golok membunuh orang agar sekali tepuk dua lalat. Hai tanda seru baik Huat Hang Tai So maupun Gak Lui. Berteriak seraya mundur selangkah. Sebun Giok tertawa nyaring, simpan dulu pedang kalian. Sambil beristirahat sambil dengarkan penjelasanku. Gak Lui cepat masukkan pedangnya ke dalam sarung. Tetapi Huat Hang walaupun juga menyarungkan pedang tapi masih penasaran, serunya, Sebun, kalau penjelasanmu itu beralasan, ya sudah. Tetapi kalau tidak, aku tentu masih. Peristiwa itu sungguh tak kusangka. Karena kebetulan aku menemukan mayat orang partai gelandangan yang disuruh mengantar surat kepadamu, Padri. Dengan, begitu barulah ku ketahui siasat mereka. Pengantar surat itu mati Huat Hang terkejut. Padri, engkau telah ditipu orang. Pengantar surat. Dari partai gelandangan yang sebenar fa, telah dibunuh orang. Dan yang mengantar surat kepadamu itu adalah anak buah Maharaja yang menyaru. Kalau begitu surat yang ku terima itu juga surat palsu. Huat Hang menegas. Benar sahut sepun giyok, kebetulan aku telah berjumpa dengan Raja Sungai Cekiyang yang mengatakan bahwa Gak Lui telah menolong mereka dalam pertempuran dengan orang Kepang. Dan kini pemuda itu hendak mengunjungi Bok Kiam Su. Tokoh partai gelandangan itu mengatakan pula bahwa ia telah menyuruh seorang muridnya untuk mengantar surat kepadamu agar jangan timbul salah faham. Entah bagaimana hatiku tak tenteram. Kukhawatir pengantar surat itu akan tertimpa sesuatu. Maka aku segera menyusul kemari. Ah, ternyata firasatku itu. Benar. Di dalam hutanku ketemukan mayat murid partai gelandangan yang mengantar surat itu. Seketika itu gamblanglah pikiranku. Musuh tentu hendak menggunakan siasat adu domba agar kalian bertempur sendiri. Untung aku cepat tiba pada saat yang tepat, kalau tidak. Gak Lui mengaturkan terima kasih atas bantuan tokoh dari Gunung Kunlun itu. Dan ternyata Huat Hang Tai Sub pun berlapang dada. Ia merasa telah hilaf maka segera ia minta maaf kepada Gak Lui. Gak Lui pun mengaturkan maaf karena telah berlaku kurang hormat kepada ketua Heng San Pei itu. Setelah keduanya saling memaafkan, maka berkatalah sebuah Giyok, paderi, ilmu pukulan sakti dari partai Heng San Pei yang disebut Haimi Kang Kia termasyur di seluruh dunia. Tetapi mengapa tadi engkau menggunakan pedang? Sungguh aneh. Seorang gerombolan maharaja itu menggunakan senjata pedang. Muka mereka ditutup kain kerudung dan kedok. Mereka pun dapat menggunakan ilmu pedang partai Heng San Pei Hak Nimi Tukiam Huat. Maka terpaksa aku harus berhati-hati kata Huat Hang. Sebun Giyok tertawa meloroh, oh, kiranya begitu. Tak heran kalau pada ritua juga main pedang. Huat Hang Tai Su tertawa juga, sesaat ia menghela nafas, ah jangan bergurau sebun. Berhadapan dengan lawan yang seimbang kepandainya, pedang tentu lebih hunggul dari tinju. Punya engkau sendiri juga. Begitu. Walaupun tenaga sakti Sian Ingki Kang dari Kun Lun Pei itu sudah tersohor di dunia persilatan, tetapi engkau toh tetap membawa payung besi dan kipas tembaga masih ditambah dengan sebuah kantong asap. Bukankah kalau dibanding dengan aku yang membawa sebatang pedang, engkau lebih banyak tiga kali lipat. Eh, pada ritua, apakah engkau tak tahu bahwa barang itu memang alat yang kupakai sehari dua? Jangan membual. Siapa mau menerima salah satu dari barang dua itu? Menikmati sedikit saja, orang tentu sudah lari terbirip dua. Mendengar pembicaraan itu tiba dua gak klui teringat sesuatu. Cepat ia bertanya kepada Wat Hong, Taisu, kali ini Heng San Pei turun gunung membekal pedang, tentulah mempunyai lain sebab. Maksud gak si cu? Tadi Taisu mengatakan anak buah Maharaja juga menggunakan pedang. Entah berapakah jumlah mereka yang mahir menggunakan pedang itu? Murid Maharaja yang ahli dalam tenaga dalam dan tenaga luar, amat banyak jumlahnya. Taisu mengatakan pula bahwa melawan orang yang berimbang kepandayanya, menggunakan pedang lebih unggul dari pukulan. Dalam kata dua Taisu tadi, agaknya masih ada kelanjutannya yang Taisu belum menyelesaikan seluruhnya. Ini. Tanda petik. Berdasar ucapan Taisu tadi, aku berani memastikan bahwa dalam kalangan murid Maharaja tentu terdapat seorang tokoh yang selain mahir menggunakan pedang, pun dia sudah beberapa tahun meninggalkan Heng San. Oleh karena itulah maka Taisu selalu membekal pedang agar dapat menghadapinya apabila bertemu orang itu. Si cu menduga tepat sahut huat hong. Siapakah orang itu? Dapatkah Taisu memberitahu? Kepadaku. Hektometer, karena sudah sampai keadaan begini, tak perlulah kiranya untuk menutupi rahasia itu. Yang sudah bertahun dua meninggalkan perguruan Heng San Pei itu, bukan lain adalah Su Heng Ku sendiri yang ni huat gong Taisu. Bagaimana ilmu kepandainya? Dahulu dia menjabat sebagai pimpinan kuil sedang aku hanya sebagai tihek, penyambut tetamu, kepandainya tiga kali lebih hunggul dari aku. Kali ini yang mengirim surat supaya Taisu mengundurkan diri sebagai ketua, tentulah Daewal. Benar, sungguh suatu peristiwa yang menyedihkan hati bahwa Su Heng Ku sampai hati untuk hianati perguruannya kata huat hong sambil menghelana pasarawan. Memang dalam kalangan perguruan atau partai persilatan, sudah wajar kalau terjadi perebutan kedudukan. Tetapi Heng San Pei mengalami peristiwa perebutan itu secara aneh. Karena yang menghalangi adalah orang luar, yalah Maharaja. Dan tokoh itu mempunyai maksud untuk menaruh orangnya ke dalam setiap partai agar dapat menguasai. Setelah berdiam beberapa saat, maka Wat Hang Taisu segera minta diri kepada Gak Kluwila khawatir dalam kuil terjadi sesuatu, maka ia harus lekas dua kembali. Melihat ketua Heng San Pei itu sudah tenang kembali, sebuun Giyok tertawa, paderi, tak usah gelisah. Semua orang kini sama menggunakan pedang Kong Tong Pei, Butong Pei dan Ceng Xia Pei tak usah dikata. Bahkan sekarang beberapa partai yang biasanya tak menggunakan pedang seperti Heng San Pei, Xiaolin Pei dan God Biye Pei sama-sama menggunakan pedang. Tentang ketua Kun Lun Pei, Teng Hang Giyok. Benar, dia dan engkau adalah jago dua pedang yang hebat Wat Hang Yiletuk. Jangan menyebut diriku. Adalah karena gara-gara belajar ilmu pedang maka ku ganti dengan payung goberok, sahut sebuun Giyok. Ah, tak perlu merendahkan diri. Silahkan engkau mengatakan usulmu. Menurut umatku, setelah partai dua persilatan sama turun gunung dengan membawa pedang alangkah bagusnya bila dipertemukan dalam suatu permusyawarahan besar untuk menentukan rencana menghadapi sepak terjangkaki tangan Maharaja kata sebuun Giyok. Serentak tergugahlah semangat Wat Hang mendengar usul itu, serunya, ketika partai dua persilatan mau bersatu padu dan kaisar mau memimpin, pertemuan itu tentu berarti sekali. Juga Gak Klui terpengaruh dengan saran itu. Serentak ia tegak berdiri dengan dada membusing. Suatu sikap dari kesiap sediaannya menghadapi pertemuan besar itu. Sebuun Giyok menepuk bahu pemuda itu katanya, terus terangku katakan, belum tentu kaisar mau muncul memimpin. Tentang penyelenggaraan pertemuan besar itu, akulah yang akan mengusahakan. Tetapi tentang diri Gak Lui ini, Taisu harus sudah mengerti jelas. Tanda petik. Ya, ya, aku sudah jelas sekarang, kata Wat Hang Taisu. Gak siau hiap jika bertemu dengan Su Hang Kuhwat. Gong tentu takkan melukainya dan harap mengantarnya pulang ke Heng Sanpei. Tanda petik. Gak Lui mengiakan. Setelah rombongan Huat Hang Taisu pergi, Sebuun Giyok bertanya kepada Gak Lui apakah telah bertemu dengan Bok Yamsu. Sudah, dia tinggal di gunung sebelah timur sahut Gak Lui. Sebuun Giyok mengajak Gak Lui ke tempat si pembuat pedang itu. Ketika tiba di pondok Bok Yamsu, Gak Lui terus benda berseru memanggil, si Umei. Tetapi tiba-dua ia katupkan lagi mulutnya yang sudah dingangakan. Ternyata, hidungnya mencium bau orang mati. Sebuun Giyok amat cerdas dan cermat. Melihat Gak Lui tertegun di muka pintu, ia pun segera hentikan langkah. Tampak pemuda itu memberi isarat tangan ke belakang, lalu secepat kilat menerobos masuk ke dalam pondok. Sebuun Giyok merasakan sesuatu yang tak wajar. Cepat ia mencabut pipanya dan siap menunggu tanda dari Gak Lui. Sebuun Ciam Pua, lekaslah masuk tak berapa lama kedengaran Gak Lui berseru. Ketika masuk, Sebuun Giyok melihat Gak Lui sedang. Tegak berdiri termanggu di sebelah mayat seorang lelaki tua. Tentulah Bok Yamsul serunya. Gak Lui mengikan. Sebuun Giyok memeriksa tubuh ahli pembuat pedang itu. Dadanya berlubang darah dengan dikelilingi oleh lima buah bekas telapak jari. Luka itu menembus ke dalam dan jantung hati korban di remas hancur lebur. Hai, kiranya perbuatan iblis tulang putih serunya. Gemetar. Leblis tulang putih Gak Lui menegas. Benar, ini hasil ilmu kesaktiannya yang istimewa, yakni petik hati mencabut nyawa. Dua butir air mata menitik turun dari pelupuk mat cegak Lui, ujarnya terharu, Akulah yang mencelakai Bok Yamsul. Mengapa begitu sebuun Giyok terbeliat? Setan keluyuran, murid iblis tulang putih telah kubunuh. Dan lagi jika aku tak mencarinya, iblis itu tentu tak mencari kemari. Sebuun Giyok tertegun, keluhnya, celaka. Iblis itu juga kaki tangan Maharaja. Oh, tanda petik. Pengantar surat yang disuruh Raja Sungai Ceki yang itu juga hancur lebur dadanya. Bermula aku tak mengerti ilmu apa yang digunakan pembunuh itu. Tetapi kini setelah dipadu dengan mayat Bok Yamsul, pengantar surat itu juga termakan tangan ganas dari si iblis tulang putih. Kata sebuun Giyok, Hektometer, kelak tentu kucincang tubuh iblis itu untuk membalaskan sakit hati Bok Yamsul dan gadis ular. Gadis ular. Siapakah diagak lui mengeluarkan sehelai kain? Tanpa bicara apa dua, ia serahkan kepada sebuun Giyok. Ketika merentang, kain itu ternyata berisi tulisan yang berbunyi, Kiyamsul sudah meninggal setan kecil melarikan diri. Gadis ular terluka parah. Lain hari jumpa kembali. Dewi Tong Ting. Habis membaca wajah sebuun Giyok terkejutnya ring, serunya. Kawanmu berhasil baik. Baik ulang gak lui heran. Dewi Telaga Tong Ting itu adalah salah seorang dari empat permaisuri. Kepandayanya amat sakti sekali. Bahkan di matanya, iblis tulang putih hanya dianggap sebagai setan cilik belaka. Dengan ditolong olehnya, selain luka gadis ular itu menjadi sembuh, kelak pasti akan menjadi tokoh wanita yang sakti. Gak lui agak terhibur. Ia menghela nafas longgar, katanya, Ya, syukurlah. Sejak saat ini, aku dapat mencari jejak musuh dengan hati lapang. Tanda petik. Aku mempunyai usul, entah engkau dapat menyetujui atau tidak, kata sebuun Giyok. Setelah Gak lui mempersilahkan, berkata pula jago dari gunung Kunlun itu, engkau dan aku hendak menyelidiki jejak maharaja. Aku lebih banyak pengalaman dalam dunia persilatan. Jika bersama-sama, tentu dapat saling bantu-membantu. Tak perlu ini dan itu. Jangan menolak. Menolak berarti engkau memandang rendah padaku desak sebuun Giyok. Akhirnya Gak lui setuju. Setelah mengubur jenazah Bok Kiam Su, mereka segera turun gunung. Tujuan pertama, menurut Gak lui, akan mencari pukulan sakti Tektai, di gunung Pekuansan. Hari itu ketika habis melintasi puncak gunung yang tinggi, mereka turun ke sebuah bukit dan mencapai sebuah desa. Tiba dua dari dalam hutan di dekat jalan, mereka dikejutkan oleh suara orang mirintih dua. Gak lui tak asing dengan suara itu. Cepat ia menerobos ke dalam hutan. Sebuun Giyok mengikutinya. Seratus tombak dalamnya, mereka membawa nyir darah. Cepat mereka menuju ke arah bau itu. Setelah melintasi sebuah tanah lapang yang luas, mereka melihat di sebelah depan tumbuh sebatang pohon besar. Pada pohon yang tiga perneluk tangan orang itu, terpaku sesosok tubuh imam tua. Hai! Ceng Suantotiang